Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi teman-temanku saudara-saudaraku semua Alhamdulillah ya ini akan saya berikan sedikit tutorial bagi teman-teman yang mengalami kerusakan sepele di handphonenya di rumah ya mungkin mengalami kerusakan seperti ini ya lho ini tombol powernya susah disentuh ya lho ini kerusakannya tombol powernya susah disentuh ya bagi teman-teman yang mempunyai kerusakan seperti ini di rumah bisa dipraktekan sendiri ya semoga bisa ini udah saya tekan pakai kuku seperti ini tapi tidak menyala juga handphonenya ini coba akan saya lakukan pengecasan ini kondisinya normal ya sebenarnya mas baterainya masih 100% nah baterainya full ya tapi tidak bisa ditokan tombol powernya caranya cukup modeler tinggal kita model tombol ada dua ya kalau yang model yang seperti di HP ini kita pakai silet seperti ini kita pakai silet atau carter kita buka dulu back cover HPnya kita buka terlebih dahulu ini biasanya di area tombolnya ini kayak semacam korosui seperti itu ya lho jadi susah disentuh ya walaupun ditekan kenceng kayak apapun susah ya tombol powernya tidak mau connect semoga bisa dipraktekan sendiri di rumah ya bagi teman-teman mengirit ongkos biayanya nanti kalau saya bayar ya lho kalau teman-teman bisa praktekan sendiri di rumah gratis ya buka dulu handphonenya seperti ini kita buka cukup mudah ya lho ini ada tombol 3 ya lho tombol power volume atas sama volume power ya lho untuk tipe model yang seperti ini kita kelopek dulu di bagian lapisan tombolnya ini ya ada semacam kayak seng putih itu ya ini kita kelopas dari tembaga di bawahnya di bawahnya seng putih itu kayak semacam tembaga nah ini kita kelopas menggunakan silet atau carter nah ini sudah terkelopas seperti ini ya lho ini coba saya perbesar ini kamera saya tidak fokus ya lho nah ini sudah ketika sudah terbuka seperti ini tinggal mudah ya lho kita gunakan katembat seperti ini untuk membersihkan bagian lapisan tembaganya dan di lapisan sengnya itu ya bisa menggunakan thinner ataupun pertalet ya untuk membersihkannya ya saya menggunakan katembat seperti ini kita oles-oleskan seperti ini biar korosi-korosi di tembaga dan di lapisan bagian atasnya hilang ya jadi nanti lebih mudah disentuhnya ya seperti ini alhamdulillah ya ini sudah saya bersihkan menggunakan katembat terus langkah kedua teman-teman tinggal menggunakan double tip lakban ya lakban kertas bisa ini yang saya pakai lakban kertas bisa lakban plastik juga bisa ini saya bikin double ya saya bikin double seperti ini ya saya potong tiga terus saya double kan langsung tiga-tiganya lakban kertasnya seperti ini caranya cukup praktis simple bisa diperhatikan di rumah ya bagi teman-teman yang mau mempraktekan silahkan bagi teman-teman yang tidak mau ribet datang ke kontor service biar di service tombolnya ini lakbannya sudah saya potong kecil lalu saya tempelkan di bagian tombol powernya ini seperti ini alhamdulillah seperti ini menempel terus kita tutup lagi ya lor apakah ini akan mudah pencetan tombol powernya sekarang kita praktekkan ya lor kita pencet tombol powernya ini pelan saja tidak usah pakai kuku dan langsung menyala ya lor alhamdulillah ya caranya simple mudah tidak pakai biaya ya lor tinggal menggunakan barang-barang di rumah ya lor kata tempat ada silet juga pasti ada ya thinner kalau nggak ada minta tetangga buat bersihinnya kalau nggak pakai thinner bisa pakai baby oil juga bisa kalau nggak minyak kayu putih untuk membersihkannya tadi ini coba biar nyala dulu apakah powernya mudah ditekan nah ini sudah nyala coba akan saya praktekkan penekanan di tombol powernya ya saya terangkan dulu saya telap saya tekan pelan langsung mati hidup lagi gampang ya lor alhamdulillah sukses semoga bisa dipraktekkan teman-teman di rumah semoga tutorial sederhana dari saya Jakarta Fesor bisa membantu teman-teman di rumah yang bagi yang mengalami kendala yang tombol powernya susah disentuh ya dan sekarang mudah sekali ya disentuh disengkel sedikit pun langsung mati ya lor volumenya saya tes normal atas bawahnya alhamdulillah selesai dan semoga bisa dipraktekkan di rumah semoga tutorial saya bermanfaat jaga selalu kesehatan tetap bahagia dan tetap tersengan ya lor wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya sampai ketemu di tutorial tutorial yang lainnya ya lor selamat menikmati